Meski pengawasan dan pembinaan telah rutin dilakukan oleh instansi terkait, namun bahan berbahaya seperti pewarna tekstil masih saja ditemukan dalam makanan. Makanan yang mengandung pewarna tekstil yang bisa mengakibatkan kanker ini umumnya berwarna mencolok. Pasar Endang Widowati menjelaskan, meski sosialisasi dan pembinaan telah dilakukan secara berkala, namun dari suplah sidak dan juga pantauan yang dilakukan bersama instansi terkait, masih saja ditemukan makanan yang mengandung bahan berbahaya seperti pewarna tekstil metanil yellow yang berwarna kuning terang atau rodamin yang berwarna merah keungguan. Menurut Endang, pewarna tekstil sebenarnya sangat bermanfaat dalam industri tekstil. Namun karena ketidaktahuan dan juga mungkin karena ingin meraup keuntungan lebih, maka pewarna tekstil ini digunakan dalam makanan. Oleh sebab itu, Endang berharap masyarakat lebih waspada dan teliti sebelum membeli jajanan di pasar. Hintarilah makanan yang memiliki warna yang mencolok. Tuh warna tidak akan mempengaruhi rasa. Makanan yang mengandung pewarna tekstil pastinya akan mengganggu kesehatan. Memang dampaknya tidak akan terhadap secara langsung, namun dalam waktu lama. Salah satu dampak yang bisa ditimbulkan adalah kanker. Endang menambahkan, pihaknya tidak melarang masyarakat menggunakan pewarna. Hanya saja, gunakanlah pewarna yang sesuai dengan Permenkes 033 yang salah satunya mengatur tentang pewarna yang boleh digunakan dan juga dosis pengawet yang diperbolehnya.